Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Siti Rabiatul Aslawiyah dari Universitas 17 Agustus 1945 Prodi Management. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan yang mengalami krisis kasus PT. Hero Supermarket dengan bisnis retailnya yaitu Giant. PT. Hero Supermarket merupakan jaringan supermarket terbesar di Indonesia. Jaringan supermarket ini pertama kali didirikan pada tanggal 23 Agustus 1971. Hero Supermarket berada di bawah naungan jaringan retail global besar yang bernama Hero Group. Beberapa jaringan retail Hero Group antara lain Hero Supermarket, Giant, Guardian, dan Stockmart. Bisnis retail Giant kini tengah mengalami kelesuan. Keuntungan supermarket yang bisa dibilang sebagai pionir karena telah berdiri sejak 1971 ini tidak berjalan dengan maksimal. Mereka justru mengalami penurunan keuntungan di tahun 2018 bila dibandingkan dengan keuntungan pada tahun 2017. Pihak perusahaan pun terpaksa memutar otak dan mencari cara demi mempertahankan keberlangsungan bisnis mereka. Di antaranya adalah dengan melakukan pemutusan hubungan kerja keratusan karyawan dan menutup puluhan gerai yang tersebar di Indonesia. Langkah penutupan ini terpaksa dilakukan oleh PT. Hero. Pasalnya diakui mereka selama ini diderita kerugian yang cukup besar. Keuntungan yang mereka peroleh pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1 persen dibandingkan dari tahun 2017. Tahun 2017 mereka memperoleh penjualan sebesar 9,961 triliun. Sementara di 2018 mengalami penurunan dengan total 9,849 triliun. Faktor terbesar kerugian ini disebabkan dengan adanya penurunan penjualan sektor makanan di supermarket Giant dan Hero. Per September 2018 penjualan bisnis makanan Giant dan Hero turun 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan bisnis makanan ini mengalami kerugian operasional sebesar 163 miliar. Lebih buruk dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan 1 persen ini berdampak besar bagi keberlangsungan bisnis retail Hero. Mereka pun mengambil langkah efesiensi yang bertujuan agar usaha ini tetap berjalan sesuai tujuan dalam memperoleh keuntungan. Perusahaan terpaksa melakukan efesiensi pengeluaran. Salah satunya adalah dengan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Total ada 532 karyawan yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja ini. Hero juga melakukan menutupkan 26 kray yang dinilai beban operasionalnya terlalu tinggi. Harapannya hal ini mampu mengembalikan kondisi keuangan perusahaan di tahun 2019. Dalam kasus Jayan, tanda-tanda retail ini sudah goya bahkan sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19. Pada Juli 2019, Jayan menutup 6 kraynya dengan alasan efek perubahan gaya berbelanja masyarakat. Hero sempat menutup Jayan Margo, Siti Depok, Jawa Barat, serta Jayan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk itu, perusahaan akan mengubah 5 kray Jayan menjadi IKEA. Lalu, manajemen juga akan mengkaji untuk mengubah sejumlah kray Jayan menjadi hair supermarket dan sisanya ditutup permanen. Manajemen Jayan akan fokus mengembangkan merek dagang IKEA dan Guardian. Hal ini karena retail sector peralatan rumah tangga, serta kesehatan dan kecantikan itu akan selalu ada pasarnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.